Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dijadwalkan akan membacakan putusan terkait gugatan PDIP atas penetapan hasil Pilpres 2024 pada Kamis 10 Oktober 2024. Sejumlah pihak memberikan prediksi berbeda mengenai putusan yang akan dikeluarkan oleh pengadilan tersebut. Sejumlah kalangan memprediksi bahwa pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mungkin akan memberikan kejutan dengan menerima gugatan PDIP. Namun, sebagian lainnya meyakini Majelis Hakim akan menolak gugatan tersebut. Dekan Fakultas Hukum Universitas Prawijaya, Tahan Eko Widiarto, menyatakan keyakinannya bahwa gugatan PDIP kemungkinan besar akan ditolak oleh PT UD. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan kompetensi pengadilan dalam mengadili perkara. Ia menegaskan bahwa sengketa terkait PHPU seharusnya ditangani oleh MK, sementara urusan administrasi pemilu adalah kewenangan bawas luk. Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praetno. Ia memperingatkan bahwa kondisi politik di Indonesia berpotensi memanas jika PT UD menerima gugatan tersebut. Hal itu bisa berimplikasi serius, di mana penetapan Gibran Raka Buming sebagai cawapres dianggap cacat hukum, yang kemudian bisa berujung pada pencambutan kemenangan Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton!